Siang hari ini Tuhan, Amamu datang bersama dengan anak-anakmu yaitu Jerusalem, Nazaret, dan Cleopatra dan istri Amamu Anisti Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengar firmanmu sebelum kami mengenang tentang Oma Heni Panungkelan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus firman ini kepada kedua anak-anakku yaitu Jerusalem dan Nazaret, ketiga anakku termasuk Cleopatra. Dengarkan baik-baik, ini penting. Jadi saya akan kasih judul firman Tuhan ini warisan iman. Saya akan baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 demikian Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Heunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang warisan iman. Warisan iman. Kalau berbicara tentang warisan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ingat warisan tanah. Warisan mobil. Warisan apa lagi? Apa warisan apa? Harta. Hah? Emas. Emas. Terus apa lagi? Harta. Harta. Harta yang lain-lain semuanya. Itu warisan. Tetapi kalau warisan tanah, harta, uang, emas, itu kadang bisa terjadi konflik keluarga. Keluarga bisa saling baku hantam, saling berkelahi. Itu warisan yang di dunia, yang kita tidak akan bisa bawa mati. Tetapi pada hari ini ada satu warisan yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu warisan iman. Seperti di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius itu ternyata mendapat warisan daripada neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Ibunya Timotius namanya Eunike dan neneknya Lois. Ini warisan yang paling berharga yang dimiliki oleh Timotius. Apa sih warisan itu? Yaitu warisan percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Ini warisan, ini warisan abadi. Ya mungkin itu Kristen kan dapat warisan dari orang tuanya, dari opungnya. Warisan supaya tetap percaya Tuhan Yesus. Pegang firman Tuhan kemanapun ada. Kan warisan itu akan mengawal. Kemudian kita semua yang di sini, termasuk Jerusalem dan Nasaret, saya berharap akan mendapat warisan. Dan selama ini Jerusalem dan Nasaret sudah mendapatkan warisan. Warisan, yaitu setiap minggu kita ajak kebaktian sekolah minggu. Itu warisan. Kita tunjukkan tempat-tempat ibadah. Kita undang tempat-tempat ibadah. Itu warisan saya kepada anak-anak saya. Warisan yang saya berikan kepada anak-anak saya itu warisannya akan dibawa nanti ke surga. Warisan itu akan dibawa ke surga. Tetapi kalau warisan rumah, warisan tanah, itu tidak bisa. Amin, saudara. Jadi kita tetap pertahankan warisan yang diberikan oleh opung kita, yang diberikan oleh nenek kita, yang diberikan oleh ibu kita. Yaitu warisan iman. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kita di dalam menjalani hidup ini, dunia ini. Dengan iman ini kita bisa punya rumah besar. Dengan iman juga kita bisa punya mobil mewah. Dengan iman kita bisa punya istri yang cantik. Yang takut Tuhan. Dengan iman kita bisa punya suami yang hebat. Suami yang cinta Tuhan. Suami yang kaya. Ini warisan yang terutama. Jadi kepada Nasaret dan Jirusalem secara khusus dan beliau patra. Memang papi tidak punya apa-apa. Tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Karena papi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tidak bisa memberikan warisan. Seperti Jiru suka minta warisan macam-macam. Saya bilang, saya tidak punya apa-apa, cuma iman. Tapi ketahui lah justru warisan iman ini yang akan membuat kamu dapat pacar yang cantik yang takut akan Tuhan. Yang bisa membuat engkau mendapatkan rumah yang mewah. Bisa mendapatkan kekayaan lewat iman ini. Tetapi tetap takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, semua berkat akan datang kepadamu. Asalkan kau takut akan Tuhan. Kau mau panjang umur, takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi, warisan iman adalah warisan yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Kita tentu ingat, waktu orang tua kita sering ajak kita ke gereja, itu warisan. Natalan kita sama-sama dengan orang tua kita, dengan opung kita, itu warisan. Walaupun orang tua kita tidak punya harta, tapi mereka mengajak kita ke gereja. Mengajak kita beribadah, mengajak kita natalan. Itu warisan yang terbaik. Dengan warisan itu, kita akan bawa ke surga. Seorang yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan iman membuat kita damai. Kalau kita dekat Tuhan Yesus Kristus, percaya Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki damai. Banyak orang kaya, raya, punya mobil, punya harta, gunung gini, punya apartemen, tapi tidak ada kedamaian. Banyak artis-artis hebat tidak ada damai. Tetapi begitu mereka ketemu Tuhan Yesus Kristus, mereka tinggalkan itu. Karena damai sebenarnya ada di dalam Tuhan Yesus sebagai simbol itu sahabat. Saudara-saudara, Tuhan. Ibu saya, Ibu Heni ini tidak pernah, tidak memberikan warisan yang begitu berharga kepada saya. Tapi, satu warisan terindah yang diberikan kepada saya, yaitu dia mengajari saya dari kecil, sejak di Manado, sejak di Sulawesi itu diajari ke gereja. Diajari sekolah minggu, diajari bagaimana berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu warisan yang berharga yang saya bawa sampai saat ini dan saya wariskan kepada anak-anak saya. Ini warisan yang akan kita bawa terus. Kita mati, warisan mobil, warisan rumah akan kita tinggal. Mungkin akan membuat saudara-saudara kita berkelahi dengan warisan itu. Tapi kalau warisan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita akan bawa ke surga. Sini saja pesan saya secara kurus kepada anak-anak saya, satu saat juga saya akan seperti ini. Pada dasarnya itu manusia adalah roh. Roh yang menempati tubuh. Semua kita akan meninggalkan tubuh kita, seperti Ibu Heni sudah meninggalkan tubuh ini. Semua, Ibu, adik-adikku, semua itu kalian tuh roh. Satu saat kamu akan tinggal itu. Itu kulit kamu, kaki kamu, tangan kamu harus tinggal di sini. Tidak bisa tidak. Umur manusia itu paling banter 70 lah. 80 ke atas sudah anugerah. Tetapi roh kita tetap hidup. Roh kita tetap kuat, tetap muda. Makanya semakin kuat kita, biar tetap sampai kita masuk surga, harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Pada anak-anakku, jangan tinggalkan warisan saya. Seperti Ibu saya, Ibu Heni Panungkelan, meninggalkan warisan kepada saya, takut kepada Tuhan. Dia sering mengajak saya berdoa. Saya ingat dia mengajak saya ke gereja. Yang penting diajak saya. Itu warisan yang berharga, sehingga saya merantau ke Jakarta, bisa mempunyai istri, punya anak, punya rumah. Ini warisan iman, saudara. Nah, di adik juga, lihara warisan itu. Saya tahu di sini semua, Kristen semua ya, yang ada di sini. Ingat warisan opungmu, ingat warisan bapakmu, ingat warisan ibumu, ketika mamamu dulu ngajakmu ke gereja. Opungmu ngajak, opung biasanya yang ngajak. Ini ke gereja, ke gereja, ayo ke gereja lai, ke gereja lai. Atau teman-teman kita, ayo lai ke gereja. Ayo mar gereja lai. Punang semuanya lai mar gereja. Itu warisan, jangan dianggap remeh, ambil itu. Amin? Jadi itu saja, kita akan turut kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami mencontoh Ibu Heni Panungkelan, Ibu Evangelis Heni Panungkelan, yang telah memberikan warisan iman kepada anak-anaknya. Yang telah memberikan warisan iman, yang membuat dia ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga Tuhan, hambamu, memberikan kepada anak-anak hambamu warisan itu, warisan iman. Mungkin saya tidak mempunyai apa-apa, tapi warisan iman ini aku berikan kepada anak-anakku, kepada orang yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita... Mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, karena Tuhan Yesus sudah pimpin kita, Tuhan Yesus sudah sampaikan ke tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun. Terutama kepada anak-anak saya, penelus-penelus saya itu Jirusalem, dan Nasaret, dan Cleopatra, supaya ngerti neneknya. Kita akan temukan kepala, kita akan nyanyi pujian dulu, kita akan nyanyikan pujian. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupu, memengasihku, Jisus engkau baik-baik, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotlah kehidupanku, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotlah kehidupanku, ku tetap setia, menanti janjimu. Terima kasih. Sudah, nanti gantian, kamu menurut dulu. Nasaret, ini suruh abangnya, apa itu? Bagus. Kamu ini, saya nyating. Sorry, mas ya. Ini dia, 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 dia. Sampai, dia, dia, dia. Setelah, nasaret. Dia, sini sibukkan yang menghubungan. Setelah. Dia, ambil chez dan si emak, satu mainan tanamanah di rakyatementan riang pela naед. Tersambah hidup, dia sukar makan, hukum atau untuk mel kepada nanjang merah dan di warung dengan rakyat dengan yang telah. Sangat Environmental 중에画hum. Sudah bertaruh duit. Sudah di surga, ini untuk mengenang, ini untuk mengenang, ini seperti tubuh kita mengingat, mengenang bahwa tubuh jasmalinya sudah disini, tubuhnya sudah di surga, jadi gak ada getayangan-getayangan lagi, ini sudah di surga. Pake kelembutan dong ya, jadi rapi loh, talibnya kebanyakan. Terima kasih.